MOTO-nya, prinsipnya, pegangannya, ahlak selalu itu. Kenapa Mas Erick? Ada alasan khusus nggak soal ahlak ini? Kunci daripada kepemimpinan yang saya terpikir, karena saya terinspirasi dengan tentu keluarga saya sendiri, kalau tidak punya fondasi ahlaknya, ya tentu dalam membuat keputusan-keputusan, pasti selalu ada konflik. Saya pikir ya ahlak menjadi salah satu kuncinya yang memang bisa menjadi perubahan dasar. Saya kagum bahwa dari kata ahlak, lahir aneka ahlak yang terpenting dalam konteks budaya kerja. Kalau yang dilakukannya itu buruk, ahlaknya buruk. Kalau yang dilakukannya itu baik, ahlaknya baik. Nah, dan itu lahir dari pembiasaan. Dan itu yang melahirkan budaya kerja. Inilah tuntunan agama. Nilai ini harus menyertai setiap orang, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Lebih-lebih yang punya dampak terhadap masyarakat. Jadi saya kira pilihan yang luar biasa tepat. Coba kita lihat, amanah itu terambil dari atau seakar dengan kata aman dan iman. Orang tidak bisa diserahi amanah kalau kita tidak percaya dia. Orang yang menerima sesuatu tanpa dia berkompetensi untuk menerimanya, tanpa dia mampu untuk menerimanya, maka kalau dia terima, itulah kehancuran. Dan kompetensi itu, hemat saya, bukan hanya pada pimpinan. Pada pegawai yang terendah pun harus punya kompetensi dalam bidang pekerjaannya. Saya sangat terkagum-kagum dengan akronim itu. Mas Erick, bagaimana mas? Yang hilang dari kita ahlak. Itu sesuatu yang memang harus jadi sorotan menurut Mas Erick? Justru kan sebenarnya dunia ini nikmat tadi karena harmonis. Keseimbangan itu yang harus terjadi. Terus terang, itu yang menjadi pemikiran awal juga bagaimana kita terus bisa sebagai pimpinan atau pejabat publik bisa mengerem ya ininya kita, hatinya kita dengan segala godaan. Dan itu tidak mudah. Terima kasih.